Terima kasih Kejuruan Automotif asal Ciparai Kabupaten Bandung terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian Satuan Narkoba Polresta Bandung Lantaran keduanya terendus oleh petugas bisa meracik dan membuat sendiri tembakau sintetis atau yang lebih dikenal dengan tembakau gorilla Dengan berbekal informasi dari internet dan modal uang senilai 3 juta rupiah AM dan SN melakukan eksperimen dengan mencampurkan tembakau biasa dengan sejumlah bahan dan zat kimia beberapa kali Sehingga akhirnya bisa menghasilkan tembakau gorilla dengan kualitas yang baik layaknya tembakau gorilla hasil selundupan dari luar negeri Menurut salah satu tersangka, AM dalam proses peracikannya sempat beberapa kali gagal Hingga akhirnya tembakau racikan keduanya berhasil dibuat dan siap diedarkan Berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? Sementara menurut Kapolresta Bandung Kombespo Hendra Kurniawan, tembakau gorilla hasil racikan kedua tersangka Rencananya akan dijual seharga 100 juta rupiah per kilogram Namun demikian belum sempat diedarkan karena keduanya sudah bisa diamankan petugas terlebih dahulu Kemudian yang menarik adalah ternyata berdua ini walaupun tidak memiliki keahlian dalam meracik bahan kimia Mereka belajar dari media sosial mencoba meracik tembakau ditambah dengan jad-jad kimia lainnya Sehingga muncul kanabis sintetis atau ganja sintetis atau biasa dikenal dengan tembakau gorilla Sudah kita lemka dan hasilnya ternyata positif Positif kanabis sintetis Satu kilogram tembakau gorilla siap edar, tembakau mentah, sejumlah zat kimia dan beberapa gram sabu menjadi barang bukti Kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan MAPO Resta Bandung Dan melanggar pasal 114, 112, dan 127 KUH pidana Tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara